Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini saya mau menjawab pertanyaan komentar langsung saja saya bacakan pertanyaannya, pertanyaannya begini kalau kelahiran anak pertama itu dengan operasi sesar, apa? kelahiran yang kedua harus sesar juga? atau bisa dengan norma? terima kasih, oke sama-sama jadi langsung saja saya jawab pertanyaannya ya, untuk kelahiran pertama sesar terus kemudian kelahiran yang kedua apakah bisa normal? jadi jawabannya bisa normal, tetapi harus di rumah sakit karena resikonya itu tergolong tinggi terus kemudian bisa dilahir di bidan tetapi jika ada resiko harus ditanggung sendiri misalkan soalnya pernah operasi sesar jadi itu boleh melahirkan normal jadi harus dilihat tanda-tandanya harus dilihat operasinya itu karena apa kalau misalkan operasinya karena panggul sempit maka untuk anak yang kedua kemungkinan juga harus sesar karena kepala sudah tidak bisa masuk panggul karena panggulnya sempit jadi tidak bisa lahir normal jadi tidak bisa lahir normal jika kalau kelahiran yang pertama operasi sesarnya misalkan karena posisi misalkan posisinya lintang ataupun posisinya sungsang itu masih bisa lahir normal sedangkan panggulnya itu tidak sempit itu masih bisa lahir normal itu karena letak ya karena letak janin jadi letak janin yang abnormal jadi normalnya kepala di bawah tetapi janinnya misalkan miring ataupun sungsang itu untuk kelahiran anak yang kedua itu bisa normal tetapi kebanyakan kalau sudah sesar itu dianjurkan untuk sesar karena karena sudah ada perlukaan di daerah perut ya di daerah perut itu maka biasanya dianjurkan untuk operasi sesar lagi karena biasanya dokter mengatakan kalau sudah luka yang bagian atas sebaiknya di operasi lagi karena biar bawah tidak ikut terluka ya jadi terluka itu maksudnya waktu melahirkan itu kan pasti ada robekan robekan sedikit jadi bisa jadi dibuat robekannya itu satu tempat misalkan di perut saja seperti itu jadi biasanya dianjurkan untuk melahirkan sesar kembali jika sudah sesar yang pertama tetapi tidak memungkinkan jika ibu menginginkan untuk lahir normal itu juga bisa dibawah pengawasan dokter memang resiko kalau sudah pernah sesar itu tinggi ya resikonya tinggi jadi operasi sesar itu resikonya sudah 8 ditambah ibu hamil sendiri sudah berapa jadi sudah 10 ya 10 jadi sudah ini harus apa resiko resiko tinggi ya jadi termasuk resiko tinggi karena sudah melakukan operasi besar yaitu operasi sesar jadi itu memang sebaiknya harus melahirkan di rumah sakit ya biarpun lahir normal itu juga harus di rumah sakit di bawah pengawasan dokter ada sebagian ibu yang ingin melahirkan di bidan itu boleh boleh saja tetapi kalau misalkan ada apa-apa itu tidak ini ya tidak bertanggung jawab yang karena memang sudah resiko tinggi memang seharusnya di rumah sakit kalau menurut kemauan ibu ibu ingin di bidan itu juga boleh tetapi jika ada apa-apa tidak bisa menuntut tidak bisa menyalahkan bidannya karena memang sebenarnya harus di rumah sakit setiap ibu hamil yang pernah operasi sesar itu pasti dianjurkan ke rumah sakit tetapi sebagian ibu ingin melahirkan di bidan itu juga tidak apa-apa tetapi harus ada ini ya ada inform concernnya jadi ada persetujuannya dari keluarga ibu dan bersama dengan bidannya jadi seperti itu oke jadi sekian dulu jawaban dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye